Norma agama adalah aturan atau kaida yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa Yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan dan anjuran-anjuran Contohnya, berdoa dahulu, sebelum dan sesudah melakukan proses pembelajaran Norma kesopanan Norma kesopanan adalah kaida atau peraturan hidup bagi tingkah laku manusia yang timbul dari pergaulan sekolah ombok itu berisi perintah Larangan dan sanksi tertentu norma kesopanan bersifat relatif Artinya, apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu Contohnya, memberi salam pada guru atau menyapa guru Norma kesusilaan atau norma sosial Norma sosial adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batasan jelaya tertentu Kelompok masyarakat sehingga juga dapat disebut sebagai kaida, sosial, atau peraturan sosial Contohnya, tidak mencuri uang kas kelak Dan, norma hukum Dalam buku pengantar hukum Indonesia yang disusun Rahman Samjudin Norma hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara Mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang sehingga berlakunya dapat dipertahankan Contohnya, menerima sanksi dari pihak sekolah jika berbuat semuanya Generasi emas Jernas emas